Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya, dulu anak saya sangat suka main gadget sampai lupa waktu bu ya Tapi alhamdulillah saat ini sudah tidak terlalu sering main gadget lagi Tapi sekarang malah sering main lato-lato Yang suaranya cukup mengganggu dan anak lebih sering main itu sampai lupa waktu juga bu ya Dan saya lihat di internet juga banyak anak yang menjadi korban karena lato-lato Bahkan sampai di operasi matanya karena kena permainan itu Sebagai orang tua apa yang sebaiknya saya lakukan bu ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Permainan yang Yang mengandalkan ketangkasan secara umum adalah tidak bermasalah Akan tapi segala sesuatu kalau sudah menjadi berlebihan Salah hanya karena berlebihan Justru seharusnya permainan-pemainan yang sifatnya Ketangkasan Kalau kita di kampung macam-macam mainannya Kalau anda perempuan ada baksodor, peta umpet, layang-layang Apa lato-lato Sudahlah tek-tek-tek Kalau jatuh timur namanya tek-tek-tek Namanya tek-tek Ya gitu Main itu lah Main tek-tek Nah itu pada dasarnya tidak ada masalah permainan biasa Tapi sesuatu kalau berlebihan Kalau berlebihan menjadi tidak baik Kalau tiba-tiba ada yang kecelakaan dan sebagainya Itu tidak beda dengan main layang-layang Kecelakaan masuk lubang Patah kaki ada seperti itu Ada orang membakar sampah Nginjek ke situ Itu kecelakaan dalam permainan Tetapi tentunya itu jauh lebih Makanya kita ingin bahasanya permainan-permainan lokal Permainan dulu Biarpun itu dikatanya Tek-tek Kalau tek-tek itu dari Jawa Kalau lato-lato dari Amerika Karena itu kan permainan itu dimana-mana ada Biarpun atau yang muncul dari mana itu Karena permainan itu akan penuh Katanya lato-lato dari Amerika Tidak itu tek-tek dari Jari Timur itu Saya dari kecil sudah tahu itu Tek-tek Masya Allah Jadi permainan-permain itu sebenarnya bagus Apalagi yang menjadikan anak itu adalah Lebih sehat Kebersamaan main dan sebagainya Kayak bak sodor dan sebagainya Kami berharap bahasanya sekolah-sekolah itu sudah mengembalikan Permainan-permainan yang Yang sehat Bukan di dalam layar dan sebagainya Game dan sebagainya Sudah tidak harus kita Kita ingin dari Seandainya permainan-permain itu kita dirapikan Ada pendidikannya lah Sebab anak-anak itu hebat loh Daripada bapak-bapak Anak-anak itu kalau main-main itu serius main-main Tapi kadang-kadang kita sebagai bapak-bapak Ngerjain apa-apa itu jadi kayak main-main itu kan Permasalahan kita ini Gak bisa Benar ini Anak itu kalau main serius Main apa-apa Sampai tahu empat itu lagi ngumpet itu benar-benar Gak gerak itu Serius jadi Baik secara umum permainan-permain itu gak ada masalah Asalkan ada rambut Ada batasan-batasannya Jadi ada pendidikan dong Makanya permainan itu Hendaknya kita jadikan Seni di dalam kita menjalankan satu kebaikan Misalnya apa Permainan itu setelah-setelah belajar Belajar nanti setelah itu main Bukan main dong Main itu kan untuk rehat Untuk selingan daripada kepenatan, kepekaan Ini makanya harus ada edukasinya seharusnya Makanya hidupnya anak belajar dong Itu stress nanti Miring jalannya dia itu nanti Tapi main dong bahlul dia Jadi harus ada kesimbangan Jadi main itu penting Apalagi anak-anak umurnya main Anak-anak umurnya main Beri hak dia untuk main Pendidikan adalah diselah-selah mainan Tapi kalau sudah mulai gede Mainan adalah diselah-selah pendidikan Untuk kehiburan Apalagi halal dia Jadi hiburan yang halal itu sah-sah aja Seperti itu Maka manah Malah itu disebut sebagai sunnah Nabi renang dan sebagainya Itu kan permainan sebetulnya Beladiri dan sebagainya Tek-tek Kalau tek-tek ini adalah Mubah aja lah Artinya apa? Biasa aja begini Cuman ya Kalau bisa diajari Tek-tek itu sambil Sembunuh solawatan Tek-tek-tek-tek Alhamdulillah Muhammad Tek-tek-tek Itu kan jadi baik di edukasi lah Jangan kenceng-kencengan tek-teknya Begitu Tinggal bagaimana kita mendidiknya Itu mainan-mainan biasa saja Nggak usah dihubungan dengan mistik Nggak usah dihubungan dengan Aneh-aneh Sudah ada atau tek-tek Sudah Dari dulu saya juga pernah main tek-tek Ya pun saya juga nggak bisa-bisa Alhamdulillah Saya ngerti dulu Dari dulu masih kecil tek-tek Tek-tek-tek-tek Sudah gaya latu-latu Tek-tek Ayo yang Jawa Timur tek-tek Nggak tahu di junda apa Tok-tok Jadi secara umum bahagia Para pendidik-pendidik Anak-anak jangan sampai dijauhkan juga Dari mainan Akhirnya mainan yang Teredukasi dia itu bermain Terdidik mainan yang benar-benar Yang sehat Apalagi mainan menimbulkan keakrapan Yang mengajari kepemimpinan Dan sebagainya ada kan Kejujuran Ada permainan-permainan sebegitu Ya Baik insya Allah Seperti itu secara umum ya Jadi Ibu berarti Sebab yang namanya main itu unik ya Musim Nggak bisa ditahan Kalau lagi layang-layang Anda lah Nggak bisa layang-layang Terus Itu apa Ya itu lagi tek-tek Terus lagi-lagi ada lagi Permainan kelereng-kelereng Ya kan Main sebegitu sudah Sampai gede-gede Tua-tua main kelereng Saya lihat di sini main kelereng Jadi permainan secara umum Nggak ada masalah Selagi itu tidak melanggar syariat ya Kemudian tidak membahayakan Ya itu adalah biasa Main mubah pada dasarnya Apalagi bagi anak-anak Dan itu jauh lebih bagus Daripada permainan-permainan hari ini Yang anak-anak di depan internet Nonton yang enggak-enggak Na'udhu billah Maka tek-tek Jauh lebih bagus Daripada harus Anak-anak nonton hal-hal yang Enggak benar di internet itu Masya Allah Cuma semuanya pakai waktu Nah untuk pakai waktu itu Anda duduk dengan Anak-anak yang manis Main tek-tek ada kalah Berkalah Ada saat-saat tertentu Main tek-tek Saya ingin kembalikan bahasa saya Bukan bahasa latu-latu Bukan itu Nah insya Allah ya Itu saja Semoga Allah menjaga semuanya Anak-anak yang main Bisa ada batasannya Orang tua juga bisa Memahami ini Dan Baik-baik semuanya Yang membahayakan dihindari dong Barangkali dia mungkin Itu lalu semerem Itu lalu ya Dibatasi dong Hampir semua permainan itu Ada negatifnya dong Cuma kejadian satu Ada orang main panah kan Diancurkan Lupa Jarang jangan lewat Ke panah Renang Cuma ya Itu tetap mainan Yang perlu adalah Tolong perhatikan Jangan berlebihan Diatur yang baik Kemudian dikasih edukasi Untuk kebaikan Diarahkan kepada hal yang baik Yang positif Itu saja Allah Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W Wa alihi wa sahbihi Wa sahbihi wa sallam S.A.W 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 Terima kasih.